Gimana tadi kita marinasi ayam terus dikukus dan ini dia, gondalkan dulu Ayamnya juicy Selamat pagi Gunners, ketemu lagi dengan saya Samuel Gun di channel This Is Gun Kali ini kita akan membuat bubur ayam yang paling enak Biasanya sering kita jumpai dijual di jalanan, tapi kali ini kita buat yang paling enak ya Bahannya gampang saja, terdiri dari 3 bagian Yang pertama ayam filet marinasi, terdiri dari ayam filet tentunya, saya pilih bagian paha Ada juga minyak wijen, saya pakai merek Lekumki Yang lain ada kecap asin merek Kikomen, merica bubuk, garam, dan jahe halus Berikutnya, bahan kedua terdiri dari beras yang sudah saya cuci dan saya rendam selama 3 jam Biar cepat empuk ya Ada juga ayam filet Kecap asin, merica bubuk, kaldu jamur, garam, gula pasir, dan minyak bawang Cara buatnya, panaskan minyak sayur dengan api kecil Lalu tumislah cincangan bawang putih Dan tuangi dengan minyak wijen, supaya lebih wangi dan tentunya sedap Tumis bawang putih ini sampai kuning kecoklatan, dan tentunya tidak sampai gosong ya Nah, kuningnya kayak gini nih Dan langsung saja angkat Selanjutnya adalah bahan terakhir untuk kondimen bubur Terdiri dari seledri, telur rebus, cakwe, ini buat sendiri, dan juga sambal crispy Yang link pembuatannya dapat dilihat di deskripsi di bawah Sekarang kita buat kaldu terlebih dulu dengan menumis jahe iris, serai, dan daun bawang Tumis semua bahan ini hingga harum Setelah harum dan matang seperti ini, tuang tulang ayam Aduk-aduk sebentar hingga tulang ayam ini setengah matang Selanjutnya, tuang 2 liter air untuk diambil kaldunya Biasanya berkurang menyusut ya kalau kita rebus nanti Gunakanlah api sedang saat merebus Dan sementara menunggu hingga kaldu ini meresap Kita marinasi ayam dengan menuang minyak wijen Kecap asin Jahe halus Merica bubuk Dan garam Aduk-aduk semuanya hingga merata ya Sekarang tutup dengan plastik Dan kalau bisa masukkan dalam kulkas Biarkan selama kurang lebih 30 menit Sementara menunggu Kita buat bubur beras dengan menuang air kaldu sebanyak 1,5 liter saja Lalu tuang berasnya Aduk-aduk hingga merata Gunakanlah api kecil ya saat merebus Dan pastikan selalu mengaduk bubur ini Agar di bawahnya tidak lengket dan gosong Oke sekarang kita lihat marinasi ayamnya Dan kita lanjutkan dengan mengukus ayam ini Selama kurang lebih 20 menit Sementara menunggu Kita aduk-aduk lagi buburnya Hingga merata dan mulai lembek seperti ini Sekarang kita lihat kukusan ayam yang tadi Sudah saatnya kita angkat dari perapian ini Langsung saja kita iris-iris dadu Dan sisa air marinasinya Jangan dibuang ya Karena bisa dipakai untuk taburan kuah Kembali lagi pada bubur yang sudah lunak Saatnya masukkan cincangan ayam filet Aduk-aduk hingga ayamnya matang Lalu tuang dengan kecap asin Merica bubuk Kaldu jamur Garam Dan gula pasir Aduk-aduk semua hingga rata Dan tentunya sedap Paling akhir Tuang minyak bawang putih yang kita buat tadi Lalu aduk-aduk supaya lebih harum Sampai rata Perhatikanlah konsistensi kekentalan buburnya Seperti ini ya Oke saatnya kita angkat bubur ini dari perapian Dan bubur ayam terenak Siap disajikan Paget kerupok Pas dah Rasanya Melebihi dari yang dijual di jalanan Hmm Top dah Yang kalau mau disajikan buat keluarga tersayang Boleh Tapi buat bisnis ini lebih laris Dijamin Dan tentunya enak kaya rasa Inilah dari disiskan yang gampang Bubur ayam terenak Bonggol Silahkan dicoba di rumah Ada cakwe Buatan sendiri nih kanur Coba aja Yuk Dan juga ada Apa ini Minyak bawangnya ini Wuuu Lihat Sedap minyak bawangnya Blended semuanya Dan rasanya itu Gurih Dan kaya Rich Clever banget Uuuu Gaders Untuk mendapatkan resep-resep lainnya Subscribe Dan like video ini Uuuu Wooo Uuuu Uh Suffering